Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, berjumpa kembali bersama Mimin yang dimana kali ini Mimin akan memprediksikan alur cerita sinetron terbaru 1 cinta 2 hati yang akan tayang untuk episode selanjutnya yang tentunya akan membuat kita semua dibuat penasaran lagi dengan alur kelanjutannya Nah, jadi tanpa harus menunggu lama lagi, langsung saja kita menuju ke dalam isi videonya Di episode selanjutnya, di sini Ibu Lydia dibuat malu dengan pembuktian Salwa bahwa memang Salwa adalah putri kandung Pak Hendra Di sini tak ada lagi alasan bagi Ibu Lydia untuk tidak memberikan izin bagi Salwa untuk memakamkan zenaja Pak Hendra Di sini begitu sangat terlihat dari raut wajah Ibu Lydia yang begitu sangat ketakutan Ibu Lydia begitu sangat takut jika kebohongannya itu akan terbongkar Namun di sini ada yang begitu sangat menarik ya guys Di sini si Tangkurak Patan begitu sangat terkejut setelah dirinya mengetahui bahwasannya Salwa adalah adik kembarannya dan rasa penyesalan pun ikut kian terasa ketika Patan menyaksikan adik kembarannya begitu sangat menyayangi Pak Hendra Dan di sini Salwa ingin membaktikan dirinya kepada ayah kandungnya karena saat inilah Salwa bisa memberikan kasih sayang kepada ayah walaupun di sini Salwa harus melihat ayahnya terkujur kaku dan itu membuat hati Salwa begitu sangat terpukul Salwa tak pernah menyangka jika dirinya akan bertemu dengan ayah kandungnya dengan cara seperti ini Namun Salwa akan memberikan penghormatan terakhir untuk ayah dan memberikan pemakaman terbaik untuk sang ayah Dan di sini Ibu Lidia benar-benar sangat ketar-ketir sehingga membuat semua orang melihat sikap Ibu Lidia benar-benar mencurigakan sehingga Pak Hri pun berpikir bahwa ada sesuatu yang telah Ibu sembunyikan dan sepertinya di episode selanjutnya Patan akan benar-benar meminta penjelasan kepada Ibu Lidia tentang semua kebenaran itu ya guys Dan Patan pun ingin Ibu Lidia menceritakan dan juga menjelaskan bahwa memang salah satu itu adalah adik kandungnya Semoga saja di episode selanjutnya semua kebenaran itu akan semakin terungkap supaya Ibu Lidia bisa menyadari apa yang telah ia perbuat kepada Salwa ya guys Dan kita juga berharap semoga saja Patan akan mendapatkan karma dari Allah karena Patan sudah tega membuat ayah kandungnya sendiri pergi untuk selama-lamanya Dan kita semua pun berharap semoga saja di episode selanjutnya Rido akan mendapatkan bukti tentang siapa yang telah melakukan hal itu kepada ayah mertuanya ya guys Dan seperti di episode selanjutnya akan Patan menyesali apa yang sudah ia perbuat dan Patan pun akan meminta maaf kepada Salwa Bahwa selama ini dirinya telah melakukan hal ini kepada Salwa Semoga saja Patan bisa sadar atas apa yang telah ia perbuat ya guys Namun seperti biasa nih guys sebelum lanjut Kedalam isi videonya disini Mimin mau absen download dari kota mana apa saja kalian berada silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya Mimin juga tidak lupa untuk menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Di episode sebelumnya yang dimana disini Salwa begitu sangat-sangat tak menyangka Bahwasannya ayahnya akan pergi secepat ini dan yang membuat Salwa sakit hati Disini Salwa belum sempat memberikan apapun kepada ayahnya Salwa belum sempat memeluk dan berbicara dari hati ke hati bersama Pak Henra Namun Allah telah memanggilnya lebih dahulu Melihat istrinya begitu sangat histeris disini Rido berusaha memberikan kehangatan kepada Salwa Rido berjanji akan memberikan penghormatan terakhir kepada ayah mertuanya Dan Rido akan memberikan yang terbaik untuk ayah Salwa Dan Rido akan mencari siapa orang yang telah melakukan hal keji ini kepada ayah mertuanya ya guys Karena disini melihat adanya kejanggalan bahwasannya Pak Henra Meninggal secara tidak wajar dan itu akan membuat Rido membuktikan kepada Salwa Jika memang ada seseorang yang telah melakukan hal itu kepada Pak Henra Dari sisi lainnya yang dimana si Tangkurak begitu sangat menyesali dengan apa yang telah ia perbuatkan Patan ini dan bahkan dibuat terkejut setelah Patan mengetahui bahwasannya Salwa adalah adik kembarannya Dan itu membuat Patan begitu sangat tak menyangka jika memang Salwa adalah adik kandungnya Dan sepertinya di episode selanjutnya Pak Henra akan meminta penjelasan kepada Ibu Lydia Tentang apa yang sebenarnya Ibu Lydia telah sembunyikan Dari dirinya ya guys Nah guys mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan di alur kelanjutan sinetron terbaru Satu cinta dua hati Mimin pamit undur diri Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanya lebih di belakang Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih